Tetapi yang paling mendorong saya, paling kuat mendorong saya untuk meninggalkan hidup keduniawian itu Apa yang saya cerap, apa yang saya fahami bahwa Ya senang di dunia ini hanya begini Nah itu muncul pada waktu saya masih SMA Tapi kan biasanya ada peristiwa atau apa gitu mungkin di waktu SMP atau SMA terus Banti itu bilang Oh jebol, oh rebu, omong ini ada nggak gitu Peristiwa yang membuat apa Terus moyak-mayik Drastis tidak ada mas Peristiwa yang drastis tidak ada Setiap orang butuh cerita Aku akan membawakan cerita kemana-mana Aku akan bercerita pada kalian Karena seperti kata seniorku, Leo Christie Beristi dengan seikat padi dan jagung Mungkin cukup sehari hidup Dengan sekotak wayang dan gamelan Mungkin cukup sepanjang hidup Untuk bercerita dan mendengarkan cerita Terima kasih telah menonton Malang kumeku, melengkung verak k deliveries Ehh Bagag-gag, uzak-gag, 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 uzak-gag satu lito Mel, mel, mel Bagag-gag itu artinya Diam, uzak-gag, uzak-gag di dalam diam bergerak Oh kalau kamu bergerak dapat nasi meskipun satu lito itu mele-mele matrasa aja hahaha hari ini aku ketemu dengan seorang pemuga seorang bante yang kukenal lama bante banyak baru suking enjang bante matur luun sugeng rawuh di padepoan mendut Mas Tejo pertama kali pertama kali saya gembira sekali sayang gembira jadi teman-teman saya itu tahun 90-an pernah ada misi kebudayaan waktu itu ke Jepang ke Fukuoka itu dengan bante bahkan kamarnya bersebilahan yang terutama yang pas Soprapto Suryodharmo Swargi lama sekali itu lama sekali berapa berapa puluh tahun yang lalu 90-an tahun 90-an awal kira-kira hampir 30 tahun yang lalu bante cerita dong di awal sebelum mengapa akhirnya memilihkan bante lahir di belora terus pasti mengalami yang masa-masa nakal masa-masa apa pasti namanya laku terus dek dilantik di temanggung 1974-74 Bagaimana bisa ingat pasti hahaha bisa tahu bagaimana bisa tahu saya selesai SMA melanjutkan kuliah di Jogja di psikologi waktu itu mengapa enggak belum kenal waktu itu di psikologi juga Mas Tanto di psikologi Gunawan Muhammad psikologi Iya saya 77 77 di psikologi maaf 72-74 menjadi samanera atau calon biku menjadi biku penuh 77 sebetulnya pada waktu SMA saya sudah nyewon izin kepada orang tua untuk melepaskan hidup keduniawian menjadi biku yang di bahasa Indonesia dikenal dengan biksu yaitu sama saja biksu atau biksu orang tua amat amat sulit menerima permohonan itu menganggap bahwa menjadi biksu meninggalkan keduniawian itu seperti hilang hilang dari keluarga nanti yang melanjutkan bisnis orang tua dan lain-lain ini siapa adik saya tiga putri semua dari keluarga kaya kalau berada dari keluarga berada kan ya oke pokoknya enggak usah disangka pokoknya dari keluarga tajir gitu lalu saya anak pertama laki-laki adik saya wanita kaya itu menambah berat menambah berat orang tua untuk mengizinkan nah kalau tidak ada izin dari orang tua tentu ke pasamuan biksu itu tidak bisa menerima saya menjadi biksu akhirnya kompromi orang tua atau ayah atau ibu yang izin salah satu salah satu salah satu lalu kemudian kompromi ya orang tua akan mengizinkan lama-lama mereka kompromi asal saya melanjutkan kuliah dulu di jurusan yang saya suka sebagai bekal orang tua mengatakan kalau kamu hanya lulus SMA nanti berhubungan dengan masyarakat bekal tidak banyak oleh karena keinginan saya ingin menjadi biksu lalu saya memilih psikologi di UGM begitu orang tua juga masih ganduli tentunya itu diungkapkan ke orang tua bahwa kenapa memilih psikologi ya saya ingin menjadi biksu ya saya ungkapkan tetapi orang tua meminta saya kuliah di Jogja di psikologi itu sebetulnya untuk ngulur-ngulur supaya niatnya menjadi biksu itu lama-lama luntur begitu ya dengan dengan menjadi mahasiswa bergaul dengan lingkungan yang lebih luas dari pelura ke Jogja ya moga-moga itu niatnya menjadi biksu luntur hilang lalu balik menjadi menjadi bisnismen begitu tetapi saya tidak luntur tidak luntur bahkan di Jogja saya bertemu dengan biksu-biksu yang jarang saya temui di kota kecil di pelora antara lain biksu atau biksu subato suargi asli dari padang dan orang padang terpelajar juga lulusan farmasi ITB nah disitu saya banyak belajar banyak mendapatkan pengetahuan tetapi juga dorongan dorongan semakin kuat untuk meninggalkan keduniawian ini yang paling nempel apa dari biksu subato yang paling nempel teliti biksu subato ini teliti dan bisa menjelaskan pokok-pokok ajaran dengan dengan sangat baik itu saya banyak belajar dengan latar belakang farmasi dengan latar belakang farmasi tetapi yang paling mendorong saya paling kuat mendorong saya untuk meninggalkan hidup keduniawian itu apa yang saya cerap apa yang saya pahami bahwa ya senang di dunia ini hanya begini itu muncul-muncul pada waktu saya masih SMA itu tidak terlalu dini ada puas ada senang tetapi kan kan sementara begitu ya tidak iya tapi biasanya tidak 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 bisa dipegang terus menerus begitu kan ya biasanya begitu setelah lewat lalu cari lagi cari lagi lalu lewat lagi oh iya jebulannya mengkoyong mungkin ya begitulah itu ya apa tidak ada sesuatu yang lebih lebih berharga ketimbang mencari yang menyenangkan sebentar lewat yang memuaskan sebentar juga lewat bukan maksud saya gini ini kan bagi saya aneh SMA sudah mikir begitu ini biasanya yang begitu itu kan 40 ke atas jebul KB umum sementara itu kan biasanya 40 ke atas yang saya alami loh ya begitu loh ini kok SMA tetapi Siddhartha sendiri relatif masih muda umur berapa itu beliau ada apa ini ada gelagat ada naga-naga orang tuanya melihat tidak begitu menyenangi keduniawian lalu sesuai dengan kelasiman pada waktu itu umur 16 beliau dinikahkan dengan putri yasodara sehingga kemudian mempunyai anak satu nah antara umur 16 sampai dengan umur 29 itu beliau melihat kehidupan melihat suka duka kehidupan dan itu memperkuat keinginannya untuk untuk mencari sesuatu yang lebih lebih dari sekadar kenekmatan kesenangan di dalam istana dan itu istrinya keluarganya sudah sudah mengetahui atau dengan kalimat yang lebih kasar sudah mencurigai bahwa pada suatu saat anak ini akan meninggalkan istana dan bertapa itu sebetulnya bukan sesuatu yang mengagetkan karena gelagat itu sudah muncul sejak pangeran sidarta masih muda begitu dan pada waktu itu orang-orang yang meninggalkan keduniawian bertapa di hutan itu bukan sesuatu yang aneh mungkin kalau sekarang aneh sekali di jaman 2600 tahun di jaman sidarta itu sesuatu yang sudah lasim para pertapa para spiritualis yang meninggalkan hidup keduniawian baik itu dari rakyat biasa maupun bangsawan ke hutan itu sudah biasa sehingga sidarta meninggalkan tiba-tiba hilang dari istana itu tidak mengagetkan lagi bagi keluarga mereka mungkin hanya dalam pandangan kami saya mohon maaf kalau sedikit meninggalkan keyakinan saya dalam pandangan kami dalam keyakinan kami dalam pandangan buddhis bahwa semuanya itu tidak ujuk-ujuk ada kemungkinan dalam kehidupan saya yang lampau karena kami meyakini hidup bukan hanya sekali ini ada pengalaman pengalaman menjadi biksu atau pengalaman spiritual yang lain sehingga pengalaman yang tidak hilang yang tersimpan dalam arus kesadaran itu mendorong saya dalam usia yang mungkin Mas Tejo mengatakan tetapi tapi kan biasanya ada peristiwa atau apa gitu mungkin di waktu SMV atau SMA terus Banti itu bilang oh jebul ada gak peristiwa yang yang membuat terus drastis tidak ada Hanya karena saya senang senang belajar spiritual senang belajar senang membaca buku-buku tentang spiritualitas kemudian juga pengertian itu mungkin mendorong saya untuk mencocokkan apa yang terjadi dalam lingkungan ini oh iya 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 jebulannya ya benar semuanya itu tidak abadi semuanya itu hanya sebentar sebentar oke balik lagi mungkin terlaluan enggak enggak ini yang terlalu filosofis enggak 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 apa-apa ini penting malah saya ke UGM 72 masuk 72 masuk jebul ketemu justru dengan Biku Subhatu nama dulunya Mokhtar Rashid seorang padang terus saya hampir tiap hari bertemu dengan Biku Subhatu yang bermukim di Jogja tidak tidak di wihara karena belum ada wihara juga seorang umat Buddha dan mungkin masih 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 keturunan ibu 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 supangat jalan taman sesu rumahnya besar di belakang itu dibuat semacam gubuk gubuk dari bambu Biku Subhatu tinggal di sana di dekatnya kandang merah Pak supangat itu punya kandang merah sehingga putra-putranya mengatakan bapak itu ini kandang merah itu kandang Biku tapi waktu itu memang saya tiap hari itu selesai kuliah siang atau kalau tidak ada kuliah ya datang ke dalam tanda petik ke kandang Biku itu membantu mengetik waktu itu tidak ada tidak ada laptop tidak ada komputer mengetik dengan mengetik yang manual itu brother brother yang portable itu membantu menerjemahkan kemudian dari bahasa apa bahasa Inggris ke bahasa Indonesia hanya terem-terem tertentu dalam lingkungan kami terem-terem tertentu yang dikembalikan ke bahasa Pali bahasa Pali itu serumpun dengan Sansekerta tetapi yang tidak penting dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karena waktu itu yang mengerti yang fasih bahasa Pali hampir tidak ada sekarang pun hanya sedikit kemudian saya ikut belajar meditasi dan lain-lain membantu keperluan-keperluan sehari-hari Bande Subato dan lain-lain dan itu mendorong saya semakin kuat bahwa orang tua mendorong saya untuk kuliah bukan keinginan tambah luntur mungkin mungkin salah salah perkiraan salah perkiraan orang tua akan mendorong saya untuk kuliah supaya keinginan menjadi piksu itu luntur tapi justru menjadi lebih kuat karena di Jogja kayu jati artinya jendingan dipersiapkan untuk meneruskan itu kayu jati secara otomatis begitu ya kalau andai kata tidak tidak menjadi penerus usaha kayu jati ya waktu itu jangan sampai lah anak saya menjadi piksu waktu itu loh menjadi piksu itu tercelah banget seperti orang tua mengatakan kok seperti tidak bisa membiayai yang lebih lebih banyak atau orang tua khawatir kalau dianggap terlalu serakah dengan materi sehingga anaknya dibiarkan menjadi meninggalkan keduniawian dan lain-lain dan lain-lain tetapi itu awalnya Mas Tiju belakangan justru utamanya ibu menghargai kehidupan kehidupan menjadi piksu ini bahkan ibu saya di di kemudian hari sangat menghargai mengatakan wah saya dulu di jaman Belanda ibu saya masih sekolah di jaman Belanda dari Rembang kalau di jaman Belanda dulu saya mengenal kehidupan seperti piksu ini saya juga ingin jadi piksu piksu itu saya mengatakan ya kalau ibu jadi piksu pikku panjawaro tidak lahir di dunia ini pikuni ya piksuni 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 ya piksuni ya ibu saya mengatakan orang berkeluarga itu banyak susahnya banyak susahnya kalau dulu saya tahu saya mau jadi piksuni bilang ya kalau ibu jadi piksuni panjawaro tidak muncul di dunia itu berapa tahun dari tahun ada beberapa saya lihat ceritanya piksu-piksu lain ada yang beberapa tahun ibu ibu mulai mengerti itu ya ada yang sekian tahun ada yang kira-kira ada yang nangis terus selama bertahun-tahun itu ya awal-awalnya memang sulit menerima sulit menerima tetapi kemudian orang tua saya melihat oh lain mengajar memberikan mendidik masyarakat kemudian mempunyai bermanfaat di di bidang yang lain meskipun bukan urusan keduniawian itu orang tua menjadi appreciate menjadi menghargai menghargai bahkan pada waktu sulit-sulitnya memberikan izin pada saya untuk menjadi piksu itu beberapa sudara dari ayah saya dari ibu saya juga memberikan nasihat kalau anak anda bahagia di bidang spiritual apa sih keberatannya anak anda tidak bahagia di bidang duniawi di bidang bisnis tapi dia akan bahagia di bidang spiritual apa sih apa sih beratnya orang tua tidak memberikan izin kan sama-sama anak anda akan bahagia hanya bahagianya di bidang spiritual itu juga salah satu nasehat yang saya sangat berterima kasih yang bisa memberikan keluasan berpikir pada orang tua saya ada enggak teman-teman bante itu satu atau dua yang menjadi piksu langsung diizinkan sama orang tua langsung diizinkan ada juga bahkan ada yang anaknya didorong kamu jadi biku saja tetapi anaknya tidak berminat meskipun anaknya itu anak yang baik yang pandai dan juga ada anak yang nakal yang beling yang orang tua mungkin merasa tidak mampu mendidik lagi weneh ke wihara jadi biku saja ada juga ada yang anaknya mau ada yang anaknya tidak mau ada yang anaknya mau tetapi ia tertembeling kemudian tidak lama karena menjadi biku tidak ada janji seumur hidup Mas Tejo jadi seseorang yang mengenakan jubah ini melepaskan keduniawian dia boleh menjadi piksu semampu dia setahun boleh dua tahun boleh tiga tahun boleh jadi ada yang pergi ada juga banyak sekali yang masuk ya banyak yang keluar ya banyak bahkan di hari-hari tertentu kami membuat program menjadi sama nera seperti biku muda lah sementara kandidat tetapi di Jakarta juga ada menjadi piksu penuh sementara dua minggu jadi kami memberikan pelantikan penuh tidak dibedakan menjalankan laku laku sebagai piksu juga penuh hanya dua minggu setelah dua minggu ya dia kembali menjadi 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 umat yang bermasyarakat kembali ke keluarganya masing-masing nah itu tiap tahun kami menyelenggarakan itu hanya mungkin terputus pada waktu pandemi kemarin ini tahun ini mungkin kami bisa memulai lagi itu bagaimana kita bisa menjelaskan ada orang yang didorong jadi pikku tapi gak jadi ada orang yang bandel apa diserahkan ke pihara jadi baik jadi baik ada yang tetep bandel ada yang tetep bandel ada yang sudah masuk pikku terus bagaimana saya bisa mengerti itu ada yang didorong kalau diperluas didorong jadi dokter gak jadi dokter tapi jadi insinyur ada yang didorong jadi insinyur tapi lalu jadi ulama terus ini dekat juga dimakilang ini mungkin tepang dengan dokter Wei Hong Jin kenal dia itu pengusaha tembako bapaknya ingin ingin ngekat itu anaknya disegulakan di dokteran jadi dokter jadi dokter tapi akhirnya bapaknya meninggal dia harus meneruskan bisnis ini jadi sekarang jadi ahli tembako jadi bagaimana tapi apa itu senang senang seni budaya juga iya dan bikin museum itu dari tembako museum bagaimana saya bisa menjelaskan ini ya saya ingin kembali kepada yang saya singgung di depan bahwa dalam past life dalam kehidupan orang-orang sebelum dilahirkan sekarang dia mempunyai pengalaman kehidupan masing-masing jadi kalau misalnya dalam kehidupan yang lampau itu dia dalang kemudian dalam kehidupan sekarang sejak kecil dia melihat pertunjukan wayang orang wayang kulit itu senang sekali dan kalau dia melihat itu gak harus orang tuanya dalam juga tidak tetapi juga kalau orang tua dalam kalau lingkungan itu sesuai maka kemunculan arus kesadaran yang dibawa dari kehidupan yang lampau itu menjadi kuat menjadi kuat menjadi cepat muncul dan mungkin juga lebih berkembang ketimbang kehidupan yang lampau dalam kasus saya kemungkinan dalam kehidupan yang lampau saya tidak bisa mengingat tetapi ada sementara orang tidak harus menjadi biku yang bisa mengingat kehidupannya yang lampau dan itu kalau ditelisik ada ada bukti-bukti yang masih bisa 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 di dikenali seperti misalnya seorang anak mengatakan saya dulu hidup di kota itu rumah saya seperti ini warnanya seperti ini saya pernah bekerja seperti ini dan itu ditelisik ditelusuri apa yang dikatakan anak itu terbukti meskipun kasus seperti itu tidak banyak karena dia mempunyai ingatan untuk mengingat apa yang tersimpan dalam bawah sadarnya itu cukup kuat dan pada dan waktu itu dia belum banyak pikirannya belum banyak keinginan belum banyak kerutan dalam usia-usia yang yang masih muda termasuk dia bisa menghafal bahasa-bahasa asing dan lain-lain yang belum dipelajari dan itu recorded saya melihat beberapa meskipun seseorang tidak bisa mengingat kehidupannya yang lampau pengalaman yang lampau itu menurut kami tidak hilang itu tersimpan dalam arus kesadaran atau dalam dunia dunia psikologi arus bawah sadar dan itu bisa ditelusuri balik salah satu salah satu caranya dengan hipnoterapi jadi seseorang di hipnus kalau usianya itu 20 10 tahun yang lalu dia masih ingat 15 tahun yang lalu masih ingat 30 tahun yang lalu berarti dia belum lahir dia masih bisa menceritakan meskipun tidak semuanya mampu mengingat kehidupan yang lampau termasuk dengan hipnoterapi jadi tiap-tiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya jadi tadi menarik apa mungkin dia setiap orang bisa lupa kehidupan masa lampau nya tapi dia mengalami tapi tidak pengalamannya tidak hilang dan itu akan akan bersambung dalam kehidupannya yang sekarang kalau misalnya dalam kehidupan yang lampau saya bukan petani tapi saya tinggal di desa mungkin sekarang saya melihat kehidupan di desa senang tetapi melihat kehidupan yang seperti di kota tidak senang tapi saya tidak tertarik menjadi petani ada kemungkinan itu adalah kontinuitas sambungan dari pengalaman dari kehidupan yang lampau itu harus telek-telek persis atau enggak misalkan sekarang petani tapi masa lampau nya bukan petani tapi orang yang mencintai tanaman bisa jadi enggak harus sama sekarang jadi presiden sebelumnya mungkin enggak jadi presiden tapi jadi pemimpin jadi pemimpin bisa bisa jadi enggak harus ya 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 ini saya kalau mendengar itu berkumpul terus membanjakan apa parita ya itu kayak itu cara pedalangan dulu menggambarkan mungkin Bante di bagian kedua ini Saya ingin meringkas Yang part satu Tapi nanti Teman-teman yang tertarik meditasi Bisa gabung karena aku mau Wawancara beliau Sahabat juga Jadi di bagian pertama itu Orang gak bisa dilepaskan dari kehidupan Sebelumnya Hanya mohon maaf saya bukan guru meditasi Gak apa-apa saya anggap guru Yang berhak menganggap guru itu murid Orang bisa lupa pada kehidupan sebelumnya Tapi akan mengalami itu Kira-kira itu Dan tidak ada yang tidak sementara Di dunia ini Saya akan mengawal itu Saya ingin Memberikan tambahan Satu dua kalimat saja Tidak usah jauh-jauh Kehidupan yang lampau Mas Tejo ya Apa yang saya alami Beberapa tahun Beberapa puluh tahun yang lalu Waktu saya TK SD SMP SMP SMA Kuliah di Jogja Dan proses Menjadi biksu Sampai sekarang Hampir Sekitar 45-47 tahun Proses saya Dari kanak-kanak Masuk TK SD Sampai sekarang Ini pun Misalnya Tidak Saya tidak bisa mengingat Sepenuhnya Apakah hilang Tidak Tidak hilang Apa yang saya alami itu Tetap menjadi pengalaman saya Dan itu tersimpan dalam Arus kesadaran saya Tidak usah kita berbicara Past life Dalam kehidupan sekarang ini Sejak saya umur 5 tahun 4 tahun Sampai sekarang Umur 68 tahun Apakah itu hilang Meskipun saya tidak 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 bisa mengingat Rinci Itu tidak hilang Nah ini menurut Banti Berita baik atau enggak Buat orang yang Dan itu mewarnai Kehidupan saya Hanya dalam pandangan Buddhis Selain Kehidupan saya Dari kecil sampai sekarang Itu mewarnai Kehidupan saya Plus Kehidupan saya Juga diwarnai Dari Past life Oke Jadi analoginya itu Tidak usah jauh-jauh Dalam kehidupan sekarang pun Misalnya Saya tidak bisa mengingat Dengan Dengan sempurna Itu Tetap menjadi pengalaman Yang membentuk Kehidupan saya sekarang Nah maksud saya Ini menjadi berita baik Atau enggak buat orang-orang Yang pernah putus pacaran Itu Banyak orang-orang yang putus pacaran Dia mungkin bisa melupakan Mantannya itu Tapi pengalaman Nakan itu kan Enggak bisa hilang Mungkin gitu Iya Sekarang masalahnya Bagaimana pengalaman-pengalaman itu Yang pahit Yang dianggap menyakitkan Sangat menyakitkan Yang pedih Yang sangat menyenangkan Pengalaman spiritual Atau pengalaman Napsu indrawi Bagaimana supaya Tidak mengganggu Bagaimana kemunculan itu Memberikan manfaat Tidak menghancurkan Kehidupan ini Apalagi kemudian Dampaknya menghancurkan Orang lain Kesadaran Kalau seseorang Mempunyai Atau melatih Kesadaran Kesadaran itu Sering Dalam inggris Sering digunakan Awareness Mindfulness Maka dengan Kesadaran Dengan awareness itu Apa yang sudah Lampau Tidak akan Mengganggu Itu menjadi Bagian hidup saya Itu ikut Mewarnai Kehidupan saya Sekarang Tetapi Saya Tidak Dibentuk Sepenuhnya Oleh Pengalaman Kehidupan saya Yang lampau Karena apa Yang saya lakukan Sekarang ini Juga Berperan Sangat Sangat penting Untuk kehidupan Saya sekarang Nah itu kuncinya Awareness Nah Bisa lebih rinci Enggak dijelaskan Kesadaran itu Terutama menurut Bante Vanya Faru itu Karena begini Teknologi semakin Canggih Ada algoritma Teknologi Algoritma Yang Misalnya Begini Bante Ketika Seorang Seekor Monyet Akan melompat Makan Pisang Di sini Di sini Ada singa Biar Lebih Meyakinkan Di sini Ada singa Di sini Ada singa Ada monyet Monyetnya Mana Monyetnya Tidak ada Kecepatan singa Sekarang Kesadaran itu Apa Karena komputer Tidak perlu Kesadaran Mobil tanpa Supir Tidak perlu Kesadaran Orang Alat Alat Kecerdasan Buatan Untuk Kesehatan Manusia Dia detak Jantung Ngukur Tanpa Kesadaran 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 Itu Dalam Kalimat Yang seterhana Tapi tentu Harus Dijelaskan Nanti Yang Membebaskan Kita Dari Pola Pola Seperti Itu Kita Kan Dipola Dipola Oleh Habit Apakah Habit Yang Baik Apakah Habit Yang Buruk Kita Kan Dipola Oleh Kebiasaan Kebiasaan Kita Yang Baik Maupun Yang Buruk Bagaimana Habit Kebiasaan Kebiasaan Yang Melekat Itu Attach Pada Mental Kita Itu Yang Dalam Bahasa Pali Dikatakan Upadana Kalau Tidak Dituruti Itu Akan Menjadi Kecewa Marah Ketegangan Perilaku Yang Buruk Suffering Penderitaan Bagaimana Pola-pola Itu Bisa Dipotong Kalau Yang Baik Silahkan Tetapi Yang Baik Juga Ada Ada Resikonya Itu Menjadi Attachment Juga Menjadi Kelekatan Juga Yang Kalau Tidak Dilakukan Itu Menjadi Menjadi Gejolak Yang Hebat Di Dalam Diri Seseorang Apalagi Kebiasaan Atau Habit Yang Tidak Baik Bagaimana Memotong Ini Kesadaran Contoh Yang Seterhana Mas Ejo Misalnya Saya Pindah Ke Wihara Lain Kemudian Setiap Jam Tiga Sore Ada Anak Wihara Yang Memberikan Minuman Pada Saya Taruh Sajalah Kopi Atau Yang Lain Apakah Sebagai Biksu Saya Boleh Menikmati Itu Oh Ya Apakah Bantai Juga Merasakan Enak Ya Enak Kopi Ini Enak Apakah Boleh Dinekmati Ya Tetapi Kalau Saya Meminum Itu Menikmati Itu Dengan Aware Dengan Kesadaran Oh Ini Rasanya Begini Sebentar Kemudian Hilang Kenikmatan Itu Tidak Menjadi Kelekatan Tidak 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 Ini Enak Banget Wah Ini Hebat Kopi Apa Ini Dan Tiap Sore Saya Mendapatkan Itu Kalau Itu Sudah Berlangsung Berhari Hari Itu Menjadi Habit Satu Hari Satu Sore Anak Itu Lupa Membawa Kopi Atau Kopinya Habis Akan Timbul Masalah Dalam Diri Saya Ini Ngundi Kopi Selewat Biasanya Jam Dua Sampai Jam Tiga Telas Bantai Kopi Ini Pun Tukul Itu Hal Yang Sederhana Bagaimana Kalau Kopi Itu Tidak Muncul Tidak Menimbulkan Masalah Kesadaran Kalau Saya Teringat Keenakan Kopi Itu Saya Menyadari Ini Ingatan Muncul Begitu Saya Menyadari Ingatan Itu Maka Ingatan Itu Akan Tenggelam Karena Kesadaran Tidak Mungkin Berjalan Bersama Sama Dengan Kondisi Mental Yang Lain Atau Misalnya Saya Mengingat Salah Satu Keluarga Saya Yang Meninggal Dengan Tragis Saya Tidak Berusaha Untuk Mengingat Itu Tetapi Tiba-tiba Dalam Duduk Tenang Ingatan Itu Muncul Kalau Seseorang Tidak Melatih Awareness Tidak Melatih Kesadaran Maka Pikirannya Akan Digulung Gulung Dengan Memori Itu Oh Iya Dulu Bagaimana Sampai Begitu Mengapa Saya Tidak Bisa Menolong Kasian Sekali Lalu Keluarganya Sekarang Ada Dimana Demikian Juga Kalau Seseorang Mempunyai Hubungan Tidak Baik Musuh Dimana Dia Sekarang Berada Dimana Lalu Pikirannya Yang Satu Menjawab Kamu Mau Apa Ya Saya Mencari Yang Satu Lagi Menjawab Itu Juga Pikirannya Sendiri Bukan Ada Ada Dua Makhluk Di Dalam Pikir Di Dalam Batinnya Itu Pikirannya Sendiri Kalau Kamu Sudah Ketemu Mau Apa Saya Sekarang Belajar Agama Saya Sekarang Mengerti Banyak Saya Mau Memaafkan Apa Bisa Kamu Memaafkan Itu Juga Pikirannya Sendiri Yang Memantah Ya Bisa Kalau Sekarang Kalau Nanti Ketemu Sungguh Sungguh Apa Kamu Bisa Memaafkan Ya Bisa Nyarinya Gimana Ya Lewat Facebook Wah Pikiran Berbantah Bantahan Begitu Bermenit Tetapi Kalau Seseorang Melatih Diri Dengan Awareness Dengan Kesadaran Begitu Ingatan Yang Menyedihkan Tentang Keluarganya Yang Meninggal Tragis Atau Tentang Orang Yang Memusuhi Dia Itu Muncul Ini Disadari Saja Ingatan Muncul Hilang Kesadaran Itu Membebaskan Kita Dari Belenggu Memori Melatih Munculnya Kesadaran Itu Meditasi Oke Sekarang Meditasi Budis Itu Bukan Mencari Kesaktian Sebetulnya Bukan Menganalisa Analysing Bukan Focusing Satu Objek Yang Diperhatikan Dengan Sungguh Sungguh Tetapi Meditasi Budis Itu Intinya Adalah Awareness Menyadari Ada Ingatan Menyadari Ada Kebencian Ingatan Apapun Yang Lampau Yang Menyenangkan Yang Tidak Menyenangkan Yang Mengganggu Yang Enak Yang Tidak Enak Lalu Kekhawatiran Kemudian Khawatir Hari Tua Khawatir Sakit Khawatir Ini Khawatir Itu Pikiran Pikiran Lampau Pikiran Yang Akan Datang Kebencian Kemarahan Kesenangan Kenikmatan Ingin Suci Ingin Mencapai Nirwana Semua Itu Just Pikiran Yang Muncul Di Pikiran Kita Nah Kalau Kesadaran Menyadari Itu Ya Dalam Teori Maka Kalau Kesadaran Itu Menjadi Kuat Semua Conceptual Tots Itu Menjadi Lerem Kalau Puasa Seperti Bantit Lerem Lerem Konsep Konsep Pikiran Itu Yang Ada Nanti Hanya Awareness Kesadaran Yang Murni Meskipun Hanya Hanya Sesaat Kesadaran Yang Murni Itulah Sesungguhnya Yang Disebut Sebagai Bebas Dari Suffering Bebas Dari Penderitaan Itulah Nirwana Sesat Meskipun Kemudian Karena Endapan Endapan Kita Ini Masih Banyak Akan Timbul Lagi Timbul Lagi Memori Yang Buruk Yang Baik Kekhawatiran Rencana Dan Lain Lain Bagi Kami Termasuk Ingin Mencapai Kebebasan Ingin Menjadi Buddha Ingin Menjadi Nirwana Itu Pikiran Kita Sendiri Pikiran Saya Semua Kalau Saya Ingin Jadi Nirwana Itu Pemikiran Yang Muncul Pada Pikiran Saya Saya Harus Menyadari Itu Pikiran Lagi Muncul Ingin Mencapai Nirwana Lalu 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 Kemudian Nah Kalau Bisa Saya Menjadi Biksu Ini Tidak Sia-sia Berguna Untuk Masyarakat Sukor Kalau Meninggal Saya Bisa Mencapai Tingkatan Yang Tertinggi Pikiran Pikiran Itu 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 Apa Itu Apa Dengan Cara Puasa Tiap Hari Yang Itu Bukanya Jam 12 Itu Latihan Untuk Para Biksu Sahur Jam 11.30 12 Siang Itu Hanya Untuk Para Biksu Saja Umat Seperti Mas Utomo Itu Tidak Harus Dia Bisa Melakukan Itu Sebulan Sekali Atau Dua Kali Tetapi Inti Meditasi Budis Itu Tidak Hanya Duduk Diam Silo Tumpang Lalu Tutup Mata Berjam Jam Tetapi Menghadirkan Kesadaran Waktu Kita Berjalan Kita Menyadari Kaki Kita Waktu Kita Duduk Tidak Ada Aktivitas Menyadari Nafas Nafas Masuk Nafas Biasa Tidak Tidak Ditarik Tidak Ditahan Karena Menyadari Nafas Menyadari Langkah Kaki Kita Itu Adalah Awal Untuk Memperkuat Awareness Kesadaran Itu Bukan Itu Tujuan Sesungguhnya Kalau Kesadaran Itu Menjadi Lebih Kuat Lebih Kuat Kesadaran Itu Digunakan Sekarang Untuk Apa Untuk Menyadari Perasaan Yang Timbul Bagi Bagi Kami Perasaan Itu Hanya Tiga Macem Suka Duka Netral Senang Tidak Menyenangkan Menyenangkan Tidak Menyenangkan Atau Netral Lalu Selain Menyadari Perasaan Pikiran Pikiran Ini Yang Banyak Sekali Keserakahan Kebencian Iri hati Kemarahan Kepuasan Kasih Sayang Ingin Berbuat Buru Ingin Berbuat Baik Ingin Menjadi Suci Ingin Alim Ingin Nirwana Dan Lain Lain Itu Pikiran Kita Semua Yang Muncul Pada Pikiran Kita Semua Dan Itu Akan Muncul Sepanjang Kehidupan Ini Sampai Kita Tidur Pun Yaitu Pikiran Itu Akan Muncul Nah Perasaan Perasaan Dan Pikiran Pikiran Yang Mengganggu Itu Kalau Kita Melatih Kesadaran Kesadaran Kita Gunakan Untuk Menyadari Menyadari Perasaan Yang Muncul Menyadari Pikiran Yang Muncul Aku Ini Biku Itu Pikiran Juga Aku Ini Biku Harus Jadi Biku Yang Baik Itu Pikiran Juga Kalau Setelah Menjadi Biku Yang Baik Supaya Nanti Saya Lahir Kembali Juga Menjadi Lebih Baik Akhirnya Menjadi Orang Suci Akhirnya Menjadi Seperti Buddha Itu Pikiran Semua Akan Jelek Itu Jelek Atau Enggak Itu Pikiran Bukan Soal Jelek Atau Tidak Karena Di Dalam Meditasi Kesadaran Kita Juga Tidak Menganalisa Iki Ape Iki Elek Ini Kebajikan Ini Kejahatan Apa Saja Yang Muncul Pada Perasaan Dan Pikiran Itu Kita Sadari Tujuannya Apa Tujuannya Supaya Suatu Saat Hanya Ada Kesadaran Murni Yang Tidak Dikotori Oleh Perasaan Suka Duka Tidak Dikotori Oleh Pikiran Baik Atau Buruk Hanya Just Be Aware Hanya Just Sadar Nah Kalau Kesadaran Itu Terjadi Kesadaran Murni Itu Terjadi Kita Bebas Dari Penderitaan Kalau Dan Itu Bisa Dicapai Oleh Siapa Saja Tidak Harus Menjadi Biksu Tidak Harus Jadi Umat Buddha Kalau Tidak Ada Mantra Yang Diperlukan Tidak Ada Rijual Yang Diperlukan Dalam Meditasi Tidak Ada Dupa Yang Dibakar Tidak Tidak Ada Sesajen Yang Harus Dipersiapkan Kuncinya Adalah Hadirkan Kesadaran Anda Untuk Mencadari Aktivitas Fisik Dan Aktivitas Mental Aktivitas Mental Itu Ada Perasaan Emosi Ada Pikiran Jadi Jadi Kalau Misalkan Ada Pemirsa Yang Lagi Di PHK Dari sebuah kantor Meditasi dia Yang penting Menyadari Bahwa dia Di PHK Timbul Perasaan Apa Perasaan Tidak Senang Kebencian Takut Kemarahan Dendam Kepada Yang PHK Takut Pada Bagaimana Nanti Kalau Tidak Ada Mata Pencaharian Itu Semua Gejolak Itu Supaya Tidak Mengganggu Mentalnya Menjadi Hancur Dia Harus Gunakan Kesadaran Tetapi Kemudian Dia Juga Harus Berpikir Real Sekarang Saya Bekerja Dimana Cari Pekerjaan Apa Tetapi Kalau Dia Menyadari Yang Mengganggu Kedalam Dulu Dia Akan Berpikir Lebih Jernih Contohnya Saja Begini Sekarang Tidak Ada Anak Wihara Yang Membantu Disini Ada Pot Atau Ada Patung Ada Patung Yang Sudah Lama Mereka Membersihkan Tiba-tiba Pot Atau Patung Yang Lama Itu Karena Tidak Hati-hati Pecah Padahal Patung Itu Mungkin Usianya Sudah Ratusan Tahun Bagaimana Seorang Meditator Harus Bersikap Atau Dengan Kalimat Yang Lain Bagaimana Seharusnya Kita Semua Bersikap Melihat Benda Yang Sangat Berharga Patung Yang Sangat Berharga Atau Jambangan Bunga Yang Sangat Berharga Yang Umurnya Sudah Ratusan Tahun Hancur Begitu Sajanya Sikap Kita Adalah Pertama Tama Tama Harus Melihat Kedalam Dulu Jangan Memberikan Reaksi Kepada Apa Yang Terjadi Apa Yang Muncul Di Dalam Tidak Senang Perasaan Tidak Senang Tidak Mungkin Senang Marah Jengkel Timbul Pikiran Yang Macem Macem Dia Bekerja Sudah Berapa Puluh Tahun Tidak Hati Hati Tidak Mengerti Bahwa Itu Busaka Dan Lain Lain Itu Disadari Dulu Tidak Dilawan Mas Meditasi Kesadaran Bukan Melawan Tidak Mengatakan Jangan Marah Loh Ya Jangan Emosi Loh Ya Itu Dilarang Oleh Agama Loh Ya Tidak Hanya Menyadari Saja Mengetahui Just To Know Oh Itu Dendam Oh Ini Marah Muncul Ini Jengkel Muncul Karena Kalau Itu Disadari Hanya Menyadari Dan Mengetahui Saja Maka Itu Akan Lerem Kemarahan Itu Akan Lerem Kejengkelan Itu Akan Lerem Rasa Tidak Senang Itu Akan Lerem Setelah Saya Melihat Kedalam Baru Apakah Bante Membiarkan Saja Anak Itu Dibiarkan Saja Seberon Begitu Baru Saya Mengundang Dia Eh Mas Lain Waktu Yang Hati-hati Loh Ya Itu Barang Itu Lama Tidak Bisa Dicari Ijole Tidak Bisa Dicari Penggantinya Tapi Kalau Saya Tidak Melihat Kedalam Dulu Langsung Menanggapi Yang Di Luar Yang Muncul Apa Oh Mas Gajimu Kui Kui Tau Ini Gaji Sampai Mati Sampai Layar Meneh Raisok Kutu Kui Kui Ya Itu Memang Memang Anu Memang Goyonan Tetapi Nyelekit Itu Itu Timbul Dengan Pikiran Tidak Senang Dan Kemarahan Jadi Melihat Kedalam Dulu Itu Gunanya Kesadaran Melerem Ke Perasaan Melerem Ke Pikiran Supaya Tidak Menghancurkan Mental Kita Dan Kalau Kita Memberikan Reaksi Keluar Reaksinya Itu Bagus Reaksinya Itu Bijak Benar Sekali Reaksinya Itu Bijak Saya Pernah Benar Tetapi Kalau Tidak Melihat Kedalam Reaksi Keluar Itu Aku Orang Ngamuk Oke Meskipun Dengan Kalimat Yang Halus Dengan Kalimat Goyon Itu Kebencian Kemarahan Itu Menyelinap Kesana Karena Tidak Tidak Dipadamkan Memadamkan Kemarahan Kebencian Itu Kalau Emosi Perasaan Itu Disadari Dalam Bahasa Jawa Ngonangi Kalau Anda Bisa Ngonangi Konangan Perasaan Yang Muncul Itu Anda Konangan Maka Dengan Konangan Itu Perasaan Itu Tensinya Akan Turun Meskipun Tidak Bisa Netral Sama Sekali Tetapi Rasa Tidak Senang Kemudian Pikiran Marah Pikiran Jengkel Itu Ya Termasuk Yang Di PHK Tadi Kebencian Kepada Atasan Kemarahan Kejengkelan Kesedihan Kalau Disadari Itu Kedalam Dulu Maka Keneram Lerem Setelah Lerem Kemudian Nah Saiki Terus Keberi Menghubungi Temannya Mencari Realitas Mencari Jalan Keluar Yang Lain Tetapi Dia tidak Dibakar Dengan Kemarahan Kebencian Kejengkelan Luar Biasa Penasaran Saya akan Balas Dia Nah itu Manfaat Manfaat Meditasi Kesadaran Dalam Kehidupan Sehari-hari Oke Bante Mungkin Engkang Bungkasan Saya Saya Dengar Dari Gus Yusuf Gudori Mungkin Tepang Gus Yusuf Gudori Magelang Pasti Tegal Rejo Saya Dengar Dari Dengan Sering Gusmus Gusmus Malah Sering Ketemu Gusdur Suargi Menurut Gusmus Itu Ciri Gas Orang Pemuka Agama Itu Ainur Rohmah Jadi Dari Mata Terpancar Kasih Sayang Kalau Kata Gus Yusuf Agamawan Sing Banyak Senyum Basam Ini Yang Terakhir Sehingga Kita Melihat Itu Damai Kenapa Saya Melihat Banti Kok Damai Gitu Itu Apa Resepnya Apa Puasa Tiap hari Yang Buka jam 12 itu Terus Apa Meditasi Atau Apa Saya Enggak Pengen Marah Enggak Pengen Berontak Kita Aku pernah Ketemu Di bandara Mudah-mudah Masih Ingat Ketemu Begitu Ketemu Dek Damai Gitu Jawabnya Itu harus Tanya Pada Yang Melihat Kalau Yang Melihat Mas Mas Tejo Harus Tanya Tanya Pada Saya Misalkan Ada Yang Nanya Ini Celeng Nanya Hejo Apa Nonton Biku Panjavaru Kok Damai Karena Begini Ini Boleh Dikomentari Boleh Enggak Jadi Banyak Yang Ngomong Saya Boleh Hanu Kembali Sedikit Tentang Meditasi Hanya Untuk Nyetake Saja Begini Mas Ada Seorang Biksu Kami Bersiarah Ke India Pagi Pagi Dia bangun Pagi Pergi Ketempat Buddha Gautama Siddhartha Gautama Menjadi Buddha Di bawah Pohon Bodhi Itu Tempat Pilgrimage Suma Buddha Di tempat Itu Kan Segala Bangsa Datang Dengan Ritual Yang Bermacam Macam Di Buddha Sini Kan Dibebaskan Anda Sembayang Koyo Ngopoi Silahkan Begitu Tidak Ada Keharusannya Lalu Selesai Meditasi Pagi Biksu Pulang Ke Penginapan Makan Pagi Bertemu Dengan Kami Termasuk Saya Pagi Pagi Saya Meditasi Di tempat Buddha Gautama Mencapai Pencerahan Masa Orang-orang Itu Tidak Mengerti Kita Ini Meditasi Serak 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 Jalan Gedeba Gedebuk Semua Yang Ngongol Riuh Rendai Rame Gember Geng Tidak Bisa Tenang Saya Saya Tanya Apa Meditasi Itu Mencari Ketenangan Kaget Dia Meditasi Itu Bukan Mencari Ketenangan Bante Dia Biku Baru Saya Mengatakan Kalau Kamu Meditasi Mencari Ketenangan Saat Kamu Meditasi Ada Gangguan Timbul Kebencian Kemarahan Karena Karena Yang Dicari Ketenangan Lalu Meditasi Itu Yang Sebenarnya Bagaimana Sebetulnya Dia Sudah Mengerti Hanya Dia Lupa Mungkin Sadari Saja Sadari Saja Jadi Waktu Anda Duduk Ada Srek Suara Tidak Usah Dianalisa Suara Apa Nakal Orang Tua Jalan Nyeret Lalu Kemudian Ada Orang Sembah Yang Memu Memu Ini Bosa Apa Bosa Pali Apa Sang Sekerta Apa Ada Yang Nyanyi Nyanyi Esok Esok Kepedoh Meditasi Di Tempat Suci Kok Nyanyi Nyanyi Tidak Usah Menganalisa Tidak Usah Menganalisa Tidak Tidak Usah Marah Kepada Mereka Tidak Usah Menghakimi Tidak Usah Menghakimi Dan Tidak Usah Fokus Kepada Buk Buk Kepada Suara Kepada Nyanyian Itu Belum Dijelaskan Jadi Meditas Bukan Fokus Jadi Gimana Dari Apa Saja Menyadari Apa Saja Yang Batut Batut Itu Kalau Anda Tidak Kalau Perasaan Tidak Ada Yang Mengganggu Ya Kenapa Masuk Masuk Keluar Masuk Aku keorak Tenang Tenang Ya Pikirannya Nagih Disadari Begitu Tenang Aduh Tenang Banget Tenang Keserakahan Muncul Di dalam Kesegaran Itu Harus Ada KB Sementara Terus Ketenangan Itu Dalil Itu Tidak Usah Diucapkan Tetapi Dengan Menyadari Itu Dalam Bahasa Yang Mudah Mengkau Mengerti Dewi Semuanya Itu Tidak Kekal Jadi Kalau Timbul Keheningan Ya Tidak Usah Hening Iki Yora Kekal Kok Hening Iki Sementara Kok Itu Pikiran Nanti Bukan Meditasi Pikirannya Pikirannya Ribut Ribut Menilai Mengingat Ini Iki Hening Iki Yora Kekal Kok Iki Menurut Budaya Halaman Tidak Usah Ya Tenang Oh Ini Tenang Tidak Usah Mengatakan Ini Tenangnya Dari Mana Aku Biasanya Lunggu Sue Lagi Tenang Iki Kau Lunggu Sebentar Tenang Kalau Menama Namanya Boleh Enggak 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 Usah Analisa Kalau Masih Menama Namanya Boleh Enggak Oh Itu Partai Oh Itu Ormas Oh Itu Fashion Oh Itu Itu Patung Oh Itu Masih Boleh Enggak Menama Namanya Bermeditasi Pikirannya Sibuk Menama Namanya Nanti Lama Lama Seperti Buku Telepon Zaman Dulu Sebelum Ada Handphone Buku Kuning Isinya Nama 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 Termasuk Oh Ini Pikiran Baik Tenang Begini Aku Ingin Bebas Dari Duka Aku Ingin Jadi Arah Aku Ingin Kita Tidak Bisa Stop Pikiran Itu Muncul Pikiran Kadang Kadang Muncul Sendiri Ingatan Saya Pada Teman Yang Baik Pada Teman Yang Tidak Baik Pada Orang Yang Memusuhi Saya Saya Tidak Ingin Mengingat Itu Tapi Itu Bisa Muncul Sendiri Karena Hukum Dari Pikiran Itu Hukum Dari Mind Itu Dia Punya Hukum Sendiri Yang Tidak Sama Dengan Hukum Fisika Pikiran Itu Bisa Menggulung Anda Timbul Ide Yang Lain Lain Timbul Kreativitas Yang Lain Lain Jadi Dalam Meditasi Itu Disadari Oke Matunun Pante Di Part Yang Kedua Ini Yang Penting Teman Teman Semuanya Kita Sadari Menyadari Kedalam Menyadari Kedalam Sebelum Kita Keluar Bahwa Oh Itu Benci Oh Itu Baik Itu Baik Itu Buruh Dan Lain Yang Menarik Merespon Keluar Seperti Mas Tejo Mengatakan Bijak Tetapi Kalau Tidak Tidak Menyadari Kedalam Merespon Keluar Bagaimanapun Banyak Pertimbangan Bagaimanapun Banyak Masukan Kalau Tidak Ada Ketenangan Di Dalam Respon Tidak Akan Bijak Nah Ketenangan Itu Dalam Pandangan Kami Tidak Diburu Tidak Dicari Tetapi Dengan Menghadirkan Kesadaran Otomatis Anda Akan Tenang Karena Perasaan Pikiran Yang Bergejola Itu Akan Leram Orang Mengatakan Pandai Kalau Mengambil Keputusan Itu Kan Harus Banyak Pertimbangan Banyak Masukan Banyak Nasihat Saya Mengatakan Benar Banyak Masukan Banyak Pertimbangan Mempunyai Kekayaan Pengetahuan Bisa Memutuskan Sesuatu Dengan Bijak Tapi Jangan Lupa Harus Punya Ketenangan Juga Kalau Pikirannya Yang Pikiran Yang 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 Pelik Pikiran Yang Gelisah Perasaan Yang Membara Bagaimana Bagaimana Bisa Mengambil Keputusan Yang Bijak Nah Ketenangan Itu Sering Dilupakan Ketenangan Tidak Bisa Diberikan Oleh Teknologi Tidak Bisa Diberikan Oleh Algoritma Ketenangan Diberikan Oleh Kesadaran Meskipun Tidak Mencari Ketenangan Kalau Kita Mencari Ketenangan Seperti Biksu Itu Nanti Semua Orang Yang Mengganggu Dia Menjadi Dia Menjadi Musuh Mesok Mesok Meditasi Tenang Banyak Gangguan Di tempat Suci Lagi Dia Mencari Ketenangan Pada Saat Dia Mencari Ketenangan Timbul Kebencian Meskipun Ketenangan Itu Dibutuhkan Nah Kembali Kepada Kuncinya Kepada Kesadaran Oke Kau Jangan Mengaku Sudah Bermeditasi Kalau Yang Ingin Kau Cari Adalah Ketenangan Kira 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 Matunun Itu Bagus Sekali Anda Akan Kecewa Kalau Anda Mencari Ketenangan Dalam Meditasi Yang Didapat Bukan Ketenangan Tapi Apa Kebencian Karena Kok Tidak Tekan Kalau Ada Orang Yang Mengganggu Kalau Tidak Tekan Tekan Itu Keserakahan Tapi Kalau Ada Orang Yang Mengganggu Suara Dare Dare Breng Breng Kebencian Oke Nanti kita Teruskan Sama Jalan Tri Jalannya Dimana Jadi Ini Bante Mas Tanto Kok Tidak Diajak Datang Kemari Nanti Nanti Ketemu Tanto Maksud Bante Lagi Nanyain Tanto Mencud Seorang Budaya Jadi Konsep Kalau Ada Kehidupan Sebelumnya Kehidupan Sekarang Berhubungan Dengan Kehidupan Sebelumnya Saya Dengar Juga Katanya Di Budaya Ada Konsep Jodoh Artinya Orang Yang Tamak Atau Apa Yang Rakus Pasti Nikahnya Sama Penjudi Atau Apa Karena Intinya Penjudi Itu Intinya Keragusan Juga Apa Betul Ada Jodoh Kalau Masyarakat Yang Begini Dikasih Pemimpin Yang Begini Dikasih Faktor Itu Bisa Terjadi Tetapi Kehidupan Ini Tidak Sepenuhnya Ditentukan Oleh Faktor Kehidupan Yang Bisa Memperkuat Kehidupan Yang Kita Bawa Dari Kehidupan Yang Lampau Bisa Mematahkan Oleh Karena Itu Kalau Lingkungan Putus Sama Sekali Andai Kata Tidak Putus Pengaruhnya Tidak Kuat Karena Itu Kalau Orang Tua Memberikan Pendidikan Yang Baik Kepada Anak 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 Berada Dalam Lingkungan Yang Relatif Baik Kemudian Diberikan Pendidikan Yang Memadai Hal Hal Yang Buruk Yang Pernah Dia Lakukan Sebagai Habit Dari Kehidupan Yang Lampau Potensi Itu Bisa Tidak Kuat Bisa Lemah Dalam Kehidupan Yang Sekarang Oke Tetapi Kehidup Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Pendidikan Kemudian Aktivitas Kita Sekarang Dan Sebagainya Juga Bukan Satu-satunya Yang Menentukan Warna Kehidupan Kita Sekarang Warna Dari Kehidupan Yang Lampau Memegang Peranan Jadi Belum Tentu Kakek-kakek Saya Kehidupan Saya Sebelumnya Itu Dalam Belum Tentu Bisa Iya Bisa Tidak Oke Kalau Ditanya Mana Yang Lebih Kuat Faktor Kehidupan Yang Lampau Sekarang Yang Lebih Penting Sekarang Karena Faktor Kehidupan Yang Lampau Tidak Bisa Diubah Lagi Itu Sudah Terjadi Tapi Kehidupan Sekarang Ini Kita Kita Bisa Melakukan Yang Baik Atau Yang Buruk-buruk Justru Kehidupan Sekarang Ini Yang Mempunyai Peranan Cukup Penting Dalam Kehidupan Kita Terus Kalau Ngomong-ngomong Soal Meditasi Tadi Kita Melompat Ke Kesadaran Jadi Kalau Meditasi Bebas Tidak Harus Duduk Tidak Harus Apa Jadi Yang Penting Misalkan Saya Begini Saya Sedang Menyadari Bahwa Saya Sedang Melangkah Terus Apa Dalam Bahasa Yang Gampang Ngerasake Kakinya Tumapa Itu Jadi Saya Bisa Menggunakan Jarak Ini Dengan Kesini Dengan Bukan Nafas Yang Saya Perhatikan Bukan Yang Lain Yang Saya Perhatikan Tetapi Kaki Saya Ini Saya Perhatikan Oke Dengan Biasa Tidak Usah Diperlambat Artinya Kaki Diangkat Turun Lalu Merasakan Menempel Pada Saat Saya Berjalan Kalau Ada Perasaan Muncul Yang Mengganggu Tiba-tiba Kok Bosen Banget Saya Harus Berhenti Menyadari Oh Perasaan Begini Muncul Dan Tidak Usah Dicari Ini Dari Mana Ini Siapa Yang Mengganggu Saya Ini Apakah Ada Apa Itu Entitas Yang Tidak Tampak Yang Mengganggu Tidak Usah Hanya Menyadari Saja Atau Tiba-tiba Saya Ingat Pengalaman Spiritual Saya Waktu Saya Pergi Ke Sri Lanka Atau Pergi Ke Kamboja Timbul Timbul Ingatan Yang Kuat Sekali Nasab Berhenti Oh Lagi Eling Dan Tidak Usah Bahasa Jawa Tidak Usah Dironce Dulu Itu Bagaimana Saya Waktu Itu Sedang Apa Bagaimana Sangat Berkesan Itu Bagaimana Tidak Usah Just Be Aware Selesai Kalau Itu Sudah Turun Ingatan Itu Jalan Kembali Oke Sekarang Mempun Ketemu Saya Pengen Nanya Jadi Meditasi Tidak Harus Duduk Diam Silo Tumpang Berjam Jam Ya Bisa Dengan Berdiri Pun Kita Bisa Meditasi Kalau Berdiri Apa Yang Yang Diperhatikan Apa Saja Berarti Kena Nafas Ya Boleh Perasaan Yang Muncul Juga Boleh Tapi Tidak Usah Dicari Cari Sekarang Ini Saya Ngerasa Ke Apa Perasaan Yang Mengganggu Ya Nafas Tiba Tiba Wah Ibul Pikiran Pagi Pagi Kok Sudah Sumuk Begini Ya Pikiran Muncul Begitu Disadari Dia Akan Berbaring Juga Bisa Meditasi Jadi Posisi Meditasi Itu Berjalan Berdiri Duduk Berbaring Hanya Kalau Berbaring Itu Memancing Kita Untuk Tidur Suasana Kita Untuk Tidur Bukan Meditasi Nanti Tidur Enggak Soal Langkah Ini Saya Tertarik Begini Romo Apkok Romo Bante Jadi Kalau Di Wayang Itu Ada Yang Saya Sangat Terus Itu Pernyataannya Arjuna Setiap Kali Ditanya Karo Cakil Satru Satru Bagus Terus Jawabannya Dia Tidak Bilang Aku Mau Kesana Aku Aku Menuruti Tindak Eng Suk Itu Bagaimana Penjelasan Aku Menuruti Tindak Eng Suk Kalau Diterjemahkan Menyadari Langkah Kaki Kalau Saya Dalam Latihan Meditasi Menyadari Langkah Kaki Maka Akan Sangat Tenang Dan Sangat Sadar Begitu Begitu Timbul Timbul Keinginan Sedikit Saja Kok Kepengen Ke toilet Sekarang Saya Dari sini Mau Ke toilet Langkahnya Mesti Roto Cepat Dan Kesadarannya Akan Kurang Tapi Begitu Tidak Ada Keinginan Yang Lain Just Be Aware Meditasi Dia Akan Meditasi Dengan Penuh Kesadaran Dan Dengan Tenang Tapi Begitu Saya Ingat Oh Saya Harus Menyambut Mas Tejo Di Depan Ini Sudah Mungkin Waktunya Sudah Sampai Langkahnya Roto Cepat Dan Kesadarannya Akan Menjadi Berkurang Karena Timbul Keinginan Keinginan Apapun Jadi Di Dalam Keduniawian Keinginan Yang Baik Itu Membawa Kebaikan Ya Tetapi Di Dalam Kebersihan Mental Keinginan Yang Baik Itu Pun Juga Bisa Melekat Bisa Mengganggu Mental Kita Meditasi Kesadaran Yang Tadi Saya Sampaikan Berjalan Dengan Sadar Waktu Kita Duduk Juga Duduk Dengan Sadar Kemudian Memperhatikan Nafas Kalau Kita Misalnya Menyapu Menyapulah Dengan Kesadaran Menyadari Perasaan Pikiran Itu Yang Dipakai Mas Prapto Suryodh Dharma Untuk Olah Gerak Sejauhan Olah Kerak dari Pademukan Lemah Putih Sudah Meninggal Mas Prabto mendapatkan inspirasi dari meditasi kesadaran ini Yang secara terminologi di buddhist dikatakan meditasi wipasana Untuk olah geraknya itu Mengerti sekali, Mas Prabto mengerti sekali meditasi kesadaran, meditasi wipasana itu sangat mengerti Hanya dia menggunakan itu untuk olah gerak Mumpung saya ingat ada seorang biku di Thailand Yang ketika di wawancara itu bilang dia tidak pernah merencanakan ceramahnya Jadi pokoknya Biku kita utamo dari keluarga kami juga Terus ditanya kenapa kok gitu Ya kalau saya ngomong A tiba-tiba ngomong A atau tiba-tiba ngomong B Di tempat lain biarkan karma kami yang mempertemukan karma Hadirin sama kalau hadirinnya segitu ya Saya ngomong itu Kalau Bande sendiri gimana? Apa merencanakan? Ya saya tidak sepandai beliau bercerama Saya masih merencanakan apa ini nanti yang akan saya sampaikan kepada publik Tetapi tentu tidak bisa persis Kadang-kadang apa yang sudah saya pikirkan saya rencanakan itu kemudian berubah Apalagi kalau permintaan-permintaan formal Ini hanya 5 menit ya Bante Ini hanya 3 menit Ini dengan pejabat ini Dengan ini Dengan menteri ini Tidak boleh lebih dari 2 menit Wah ini harus 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 diprogram Apa yang 2 menit ini kira-kira mau disampaikan Tapi ini kan saya juga Pewancaranya ya mohon maaf Tanpa Tanpa babibu Tanpa perencanaan Tanpa Ini menghalir Saya juga tidak mempersiapkan jawaban Saya kesini ini dadakan Tidak boleh padahal biasanya Orang-orang lain untuk wawancara Piku itu sebulan sebelumnya Terus pakai Pakai diskusi apa itu Tim awal Kalau saya tidak pikir pagi ini ada wawancara Pagi ini Mas Tejo dengan Mas Tanto Saya tadi lihat Mas Tanto Ada Tanto lagi disitu Tetapi Wah ini ada kerusik yang banyaknya Ini Bahasa Jawa yang kasar Ini ada dipelek Datang sak bergotok Tapi Ini pohon bodi Pohon bodi ini Koton katanya Historis Keturunan dari pohon bodi Yang pernah digunakan oleh Siddhartha pada waktu Duduk bermeditasi Ini memang sering disini Yang lukis ini Enggak 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 Tidak tahu Oh iya Pagi ini Pagi ini Melukis Tidak banyak Oke Ngambil objek Kenapa Mas Ngambil objek Silahkan Oh yang apa itu Yang seperti Pak Goda ini Yang ini Sebelum mencapai pencerahan Buddha Gotama itu Dikenal dengan nama Siddhartha Gotama adalah nama Marga Mencari Karena melihat Penderitaan Beliau lihat Kesenangan Kesenangan itu juga hanya Ternyata hanya sepintas Sepintas Beliau mencari dengan Berguru 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 Tidak puas Lalu kemudian beliau Bertapa dengan caranya sendiri Sampai Seperti ini Oh beda sama patung-patung Buddha yang saya lihat Selama enam tahun Jadi ini belum mencapai pencerahan Patung ini aslinya Pengaruh dari kebudayaan Hellenis Yang masuk dibawa oleh Raja Alexander Di India dinamakan Gandhara 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 Ini seni Gandhara Aslinya hanya Kira-kira mungkin Tidak sampai satu meter Dari logam yang disimpan Di Lahore Di Pakistan Lalu saya memberikan Fotonya ini Dibuat Dibuat batu oleh Pengerajin disini Mas Tarjiman Ayahnya Andri Oh sangat bagus Sangat bagus Nah Pada waktu Siddhartha Bermeditasi seperti ini Dia hanya mendapatkan Ketenangan Saja Sampai Sampai tingkat yang paling tinggi Yang kami namakan Jana-jana Itu ketenangan yang luar biasa Dan beliau melihat Ya hanya ketenangan seperti ini Tidak lebih Tidak ada sesuatu Yang saya temukan Untuk menjawab Penderitaan Lalu beliau meninggalkan Cara yang ekstrim ini Sehingga dikatakan Bahwa Buddha Gautama Mengalami dua Dua cara hidup yang ekstrim Sebagai putra mahkota Yang digadang-gadang Ayahnya menggantikan dia Menjadi raja Penuh dengan Kenikmatan Kesenangan Segala macam Kenikmatan-kenikmatan Indriyawi Kemudian ekstrim yang kedua Menyiksa diri Sampai Sampai hampir mati Beliau meninggalkan Kehidupan istana Tetapi beliau juga meninggalkan Ini kehidupan seperti ini Tidak ada gunanya Kalau hanya ketenangan Seperti ini saja Buat apa Kalau hanya ketenangan Seperti ini Lalu Beliau memulihkan Kesehatannya Lalu duduk Bermeditasi Di bangkut Mulai sore Matahari tenggelam Fajar menyingsing Beliau mencapai pencerahan Ya Saya sekarang mengetahui Saya sekarang mengetahui Inilah sebab Penderitaan Attachment Kemelekatan Yang Sangat panjang Kalau kemelekatan Attachment ini dipotong Kita bebas dari penderitaan Beliau mencapai pencerahan Dan sejak itu Tidak disebut lagi Siddhartha Tetapi disebut Buddha Buddha artinya Yang Bangun The Wiggen One Yang Yang bangun dari mimpi-mimpi Kenekmatan yang sementara Sementara Pohon ini dulu disebut Pohon Aswata Tetapi karena Siddhartha Mencapai bodhi Pencerahan sempurna Di bawah pohon ini Ini ada lanjutnya Maka pohon Aswata itu Sejak itu disebut Pohon Bodhi Sampai sekarang pun Terkenal dengan Bodhi Atau Bodhi Saya sering Menjelaskan kepada Teman-teman Lintas Agama Supaya mudah Karena pencerahan Sempurna Menjadi Buddha itu Bukan dipilih Bukan monopoli Manusia Yang bernama Siddhartha Siapa saja Kalau mempunyai Tekad Dan kemudian Berjuang Mencapai pencerahan Dia bisa menjadi Buddha Kalau Anda Nanti mencapai pencerahan Di bawah pohon Pohon gedang Pohon gedang akan dinamakan Pohon bodhi Oke Matunwan Matunwan Patung Siddhartha Buddha Mencapai pencerahan Itu kesadaran artinya Pencerahan Pencerahan itu bodhi Pencerahan itu intinya adalah Kesadaran Kesadaran sempurna Itu orang yang sudah bangun Bangun karena apa ya Karena kesadarannya Yang tertarik juga Namanya Aswata ya Dulu namanya Pohon Aswata Nah makanya Apakah Aswatama Putranya Durna Diwayang itu Dari Aswata Aswatama Aku tidak tahu Aswata Dalam Botanical Disebut Vikus religiosa Ini Ini satu rumpun Dengan Beringin Pohon Vikus Keluarga Vikus Vikus religiosa Berarti Beringin yang Tanpa hantu Ini kan Kepercayaan orang Matunan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa